Halo Sobat Kreatif, jumpa lagi bersama saya PanBlues Channel. Di video kali ini saya membuat powerbank fast charging dari baterai 21V. Seperti apa cara pembuatannya, simak terus videonya sampai habis. Sebelum kita lanjut, boleh dong dicocok dulu nih tombol subscribe-nya. Jika sudah, terima kasih. Mari kita buat. Untuk langkah pertama, saya menggunakan pipa PVC bekas untuk bahannya. Saya akan membuat konektor dan casing-nya. Berikut cara pengerjaannya. Terima kasih telah menonton. Untuk menghubungkan positif dan negatif baterai pada konektor, saya memerlukan pateng seperti ini untuk positif dan negatifnya. Terima kasih telah menonton. Oke, untuk bahannya sudah siap, sudah kita buat. Selanjutnya kita akan pengeleman. Dan hasilnya seperti ini ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan buat casing untuk powerbank-nya. Selamat menikmati. 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 saya menggunakan akrilik seperti ini dan satu buah on off dan ini hasilnya yang sudah saya cat seperti ini agar penutupnya bisa dibuka pasang saya akan pasang baut seperti ini ini sebuah konektornya saya beri lem dan nanti akan saya beri lubang untuk bautnya oke setelah dibor hasilnya kurang lebih seperti ini nanti akan saya beri baut untuk bisa dibongkar pasang oke selanjutnya saya akan menyolder kabel merah yang artinya positif dari konektor ke baterainya seperti ini dan yang biru adalah negatif seperti ini jadi untuk jalannya kabel saya buat lubang di casingnya dua buah seperti ini oke selanjutnya saya akan beri kabel di pada on offnya seperti ini agar bisa mematikan dan menyalakan power banknya saya gunakan jalur positif pada on offnya oke selanjutnya oke selanjutnya saya akan pasang casingnya dan saya beri lem seperti ini untuk bahan selanjutnya saya menggunakan modul fast charging ini modul ini adalah modul step down bekerja dari 6 poh sampai 36 poh ini modul fast charging bisa dibeli di online shop harganya cukup murah hanya 15 ribu rupiah kalau tidak salah ini modul fast charging bisa pengisian cepat oke selanjutnya saya juga mempunyai step down seperti ini ini cuma bedanya ini tidak fast charging harganya cukup murah hanya 8 ribu rupiah kalau tidak salah bisa dibeli di online shop oke selanjutnya saya akan beri double tip seperti ini untuk perkat di casingnya agar tidak copot ya selamat menikmati selanjutnya untuk modul kabel merah yang positif dari kedua modul ini saya gabung seperti ini dan diberi timah selanjutnya disolder ya seperti ini agar kuat untuk kabel negatif berwarna biru dari kedua modul saya gabung juga seperti ini dan diberi timah folder ya seperti ini Oke selanjutnya untuk kabel dari modul positif dan dari baterai positif kita gabung dengan on-off ya seperti ini untuk menyalakan dan mematikan powerbank nya ya oke selanjutnya untuk kabel biru dari baterai dan kabar negatif dari modul kita gabung seperti ini selanjutnya saya akan berisolasi agar tidak toslate ya ini sudah selesai saya beri baut saja seperti ini hasilnya dan selanjutnya akan saya pasang di baterai seperti ini ini 21 volt ya Oke kita pasang saja seperti ini Oke saya akan coba nyalakan apakah modulnya menyala atau tidak Oke bisa kita lihat yang biru adalah modul pas charging dan yang merah yang merah modul biasa ya seperti ini Oke selanjutnya saya akan coba cek dengan menggunakan USB daftar apakah voltasenya sesuai atau tidak oke bisa kita lihat voltasenya 5 volt ya untuk pas modul pas charging sesuai ya selanjutnya saya akan pasang di modul satu lagi apakah sesuai oke oke bisa kita lihat 5 volt ya ini bisa untuk mengisi handphone ya Oke selanjutnya saya akan pasang dengan menggunakan handphone ya apakah modul pas chargingnya bekerja atau tidak ya oke mengecas Wow ini mantap sekali ya modul pas chargingnya bekerja ya ini modul pas chargingnya bekerja ya pengisian daya cepat ya dual engine ini berarti modulnya bekerja dengan sempurna ya Oke selanjutnya saya akan coba dengan menggunakan USB daftar melihat voltasenya apakah naik atau tidak oke voltasenya 5 volt bila pas charging akan naik ya voltasenya dan ampernya juga naik oke bisa kita lihat 8,9 oh ya dan pas chargingnya bekerja ampernya 1,69 ampere ya oke ini mantap sekali jadi powerbank dari baterai 21 volt ini pas chargingnya berhasil saya buat ya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang pas ya terima kasih yang sudah nonton sampai habis jangan lupa klik tombol subscribe like share dan komen jika video ini bermanfaat bagikan sebanyak-banyaknya nantikan video-video saya selanjutnya terima kasih dan wassalamualaikum